Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya apa kabar Di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan tools yang namanya AdMap Mungkin sebagian teman-teman disini sudah tidak asing lagi ya tentang NWP itu apa Tanpa panjang lebar lagi kita langsung coba bagaimana melakukan scanning terhadap host yang ada di dalam sebuah jaringan Dengan menggunakan aplikasi NMap Disini saya menggunakan sistem operasi kali linux yang sudah diinstal di dalam Windows 11 dengan menggunakan WSL Nah bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara menginstal kali linux ini di dalam Windows 11 silahkan tonton di video sebelumnya Untuk menjalankan NMap saya akan membuka terminal Kemudian kita akan gunakan perintah NMap Untuk yang pertama saya akan melakukan scanning terhadap single host Untuk perintahnya saya gunakan NMap kemudian targetnya apa Nah disini saya gunakan misalkan 172.30.32.1 Saya akan scanning komputer dengan IP address 172.30.32.1 Nah maka informasi tentang host tersebut akan dimunculkan disini termasuk port dan protokol yang digunakan atau servisnya Ini yang pertama Kemudian yang kedua saya ingin melakukan scanning terhadap multiple host Misalkan ada dua host yang ingin saya scanning dengan NMap Maka perintahnya adalah NMap spasi alamat IP host pertama Satu Spasi lagi kemudian alamat IP address di host yang kedua Misalkan 172.30.43.100 Maka NMap ini akan melakukan scanning terhadap dua alamat host tersebut secara berurutan Ini adalah hasil dari multiple scanning host Kemudian yang ketiga Saya ingin melakukan scanning terhadap sebuah subnet dari host tersebut Maka saya akan gunakan perintah NMap spasi 172.30.32.1 Kemudian subnetnya berapa Nah subnet disini saya akan gunakan CIDR nya Garis miring 20 Maka ketika di enter NMap ini akan melakukan scanning semua alamat atau IP address Yang berada di dalam subnet atau CIDR 20 Ini hasil dari scanning subnet pada host Ada 4096 IP address yang discan Dan dua host yang statusnya Kemudian berikutnya Saya akan melakukan scanning terhadap daftar IP address Yang tersimpan di dalam sebuah file .txt Jadi kalau teman-teman tidak mau nulis IP address di dalam konsolnya Maka kita harus buat dulu sebuah file Dengan nama misalkan daftar.txt Kemudian kita akan melakukan pengisian alamat IP address Misalkan 172.30.32.1 Kemudian 172.30.32.2 30.32.3 Kemudian 172.30.43.100 Kemudian kita save saja Nah caranya adalah untuk melakukan scanning terhadap daftar di sebuah file .txt Kita gunakan perintah nmap Kemudian minus i kecil l besar Spasi nama filenya apa Kemudian kita enter Dan nmap akan melakukan scanning terhadap daftar-daftar IP address yang ada Pada atau di dalam file .txt tadi Nah di dalam file .txt tadi kan ada 4 IP address Semuanya di scanning dan ternyata ada 2 yang up Terakhir kita akan melakukan scanning dengan mode agresif Nah perintahnya adalah nmap minus up besar Kemudian target dari hostnya berapa Kemudian kita enter Ini adalah hasil scanning dengan mode agresif Jadi dia hasilnya lebih detail termasuk juga OS nya dimunculkan Di dalam hasil scanning tersebut Oke Nah inilah beberapa teknik scanning terhadap host Yang bisa teman-teman coba terapkan Untuk melakukan pengujian penetrasi atau pen test terhadap sebuah target Nanti di video berikutnya kita akan bahas lagi Salah satu teknik scanning yang menggunakan port Seperti apa caranya? Jangan lupa save playlist-playlist tentang video nmap ini Dan kita akan bertemu lagi di video tutorial berikutnya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!